Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul Pemukan yang tepat dan benar tanaman Aglolema Sebelum video kami mulai kami mohon tatuan Bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman Like, Share, dan Subscribe Dengan like, share, dan subscribe Kami lebih kira lagi membuat video-video Atau konten yang lebih kreatif Serta Bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman Selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya Tanaman Aglolema merupakan tanaman hias Yang indah dan esotik Membuat Aglolema siap memancarkan persona Dengan siapa saja yang memandangnya Dengan aplikasi pupuk yang benar dan tepat Maka tanaman Aglolema akan tumbuh subuh Dan memberikan keindahan Pemukukan tanaman Aglolema Cukup berbeda dengan pemukukan pada umumnya Sebab pupuk untuk Aglolema Berfokus pada pertumbuhan Anakan dan perkembangan daun Bukan untuk pertumbuhan buah, batang, ataupun bunga Oleh sebab itu dibutuhkan pupuk yang Berformulasi atau komposisi Untuk tanaman hias Dan bagaimana cara pemukukan tanaman Aglolema Yang tepat dosis, tepat guna Dan tepat sasaran Supaya Aglolema bisa tampil maksimal Berikut ini pola pemukukan tanaman Aglolema Pemukukan pertama yaitu kurang lebih 30 hari setelah tanam Pupuk yang diberikan adalah sebagai berikut Satu, dengan sistem sebar Yaitu menggunakan NPK yang berkomposisi 20-10-10 Yaitu kurang lebih 10 gram pertanaman Aglolema Diberikan sebulan sekali Dua, dengan sistem kocor Yaitu dengan menggunakan pupuk NG Yaitu dengan komposisi N dalam bentuk nitrat 15,5% Dan kalsium 26,6% Ditambah dengan pupuk ultradat Yaitu dengan komposisi N 12%, pospat 60% Dengan perbandingan 1 dibanding 1 Larutkan pupuk tersebut Yaitu dengan konsentrasi masing-masing pupuk 5 gram per liter air Setelah larut, berikanlah 100-200 mili Larutan pupuk tersebut pertanaman atau perpot Dan pupuk tersebut diberikan 15 hari sekali Pemukukan kedua, yaitu umur 60 hari setelah tanam Ada pun pupuk yang diberikan adalah sebagai berikut Satu, sistem sebar Yaitu menggunakan pupuk NPK yang berkomposisi 20-10-10 Dengan dosis pertanaman atau perpot 10 gram Dan diberikan sebulan sekali Dua, dengan sistem kocor Yaitu dengan menggunakan pupuk DNG Yang berkomposisi N dalam bentuk nitrat 15,5% Serta kalsium 26,5% Ditambah dengan pupuk ultradap Yang berkomposisi N 12%, pospat 60% Dengan perbandingan pupuk 1 dibanding 1 Larutkan pupuk tersebut Dengan konsentrasi masing-masing 5 gram per liter air Setelah pupuk larut, diberikan ke tanaman 100-200 mili per tanaman Dan diberikan yaitu kurang lebih 15 hari sekali Pemukukan ketiga, yaitu umur 90 hari setelah tanam Pertama, dengan sistem sebar Yaitu dengan menggunakan pupuk NPK Dengan komposisi 20-10-10 Dengan dosis 10 gram pertanaman atau perpot Dan diberikan sebulan sekali Yang kedua, dengan sistem kocor Yaitu dengan menggunakan pupuk CNG Yang berkomposisi N 15,5% dalam bentuk nitrat Kalsium 26,5% Dan ditambah pupuk ultradap Yaitu dengan komposisi N 12%, pospat 60% Dengan perbandingan pupuk 1 dibanding 1 Larutkan pupuk tersebut Dengan konsentrasi masing-masing 10 gram per liter air Setelah larut, berikan 200-250 mili Larutan pupuk tersebut per tanaman Dan diberikan kurang lebih 15 hari sekali Tiga, semprot Agar daun tampak bagus penampilannya Maka dilakukan penyemprotan Yaitu dengan pupuk magnesium sulfat Dengan komposisi magnesium 16%, sulfur 13% Yaitu dengan konsentrasi pupuk 2 gram per liter air Dan diberikan 1 minggu sekali Dan pola pemupukan ketiga Diteruskan untuk pola pemupukan selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu Dan teman-teman yang berhormati Saya kira cukup sekian dulu video hari ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton